Menurut Mbak Mika, bagaimana seorang seharusnya memulai investasi saham? Yang pertama harus disadari ya, tidak bisa siapapun, seorang ekspert apapun, yang paling pinter sekalipun menjanjikan keuntungan yang pasti. Itu tidak ada. Jadi semua itu ada resikonya. Kalau Anda mau aman, beli obligasi pemerintah. Nah, nabung. Jadi itu disebutnya, risikonya itu zero. Karena sudah pasti kalau kita nabung, kita pasti mendapatkan bunga tabungan. Artinya kepastiannya itu adalah kita mendapatkan imbal hasil. Jadi sifatnya itu bukan pertumbuhan dari nilai asetnya. Oke, begini. Kalau kita mau berinvestasi, maka kita pasti akan mengenal yang namanya untung sama rugi. Itu sudah ya, untung sama rugi. Oke. Nah, untung itu ada beberapa kategori. Untung itu misalnya begini, kita beli emas, kemudian kita jemin misalnya satu tahun harganya naik. Kalau kita jual, kita untung dong dari selisih harga jual belinya. Saham juga begitu. Kita beli tahun 2023, kita jual di 2025, harganya naik, kita untung. Itu berarti dari pertumbuhan nilai sahamnya. Dengan catatan kalau harganya naik ya, Ci, ya. Kalau harganya turun ya, kita malah mendapatkan kerugian. Kerugian. Kategori yang lain adalah, seperti kayak kita deposito nih, kita mendapatkan istilahnya itu imbal hasil. Kita menempatkan uang kita di deposito atau di obligasi. Selanjutnya kita tiap bulan, kita mendapatkan keuntungan berupa pembayaran bunganya. Itu modelnya itu seperti kayak deposito. Uang kita pasti kembali. Jadi kayak kita mencarikan deposito. Tiap bulan itu, kalau kita deposito bulanan, kita mendapatkan bunga misalnya 5 persen lah gitu. Uang kita pokoknya sama bunganya itu bisa kembali. Itu ada dua. Nah, sekarang tinggal kita nih. Kita itu seneng yang pasti-pasti aja. Atau seneng yang lebih spekulatif. Karena kalau kita mau yang pasti-pasti aja, uang kita pokok sama bunganya itu bisa kita terima. Tapi nilainya kecil. Oke. Kalau saham itu, nilainya bisa melonjak. Sama kayak emas yang tadinya mungkin 1 gram 1 juta. Tiba-tiba sekarang udah mau 1,4.